Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Tiana Lab TV Oke teman-teman hari ini aku akan berbagi tutorial Bagaimana caranya membuat background handphone untuk video Langsung aja simak caranya berikut ini Hari ini kita menggunakan aplikasi Kampa Bila teman-teman belum memiliki aplikasi ini Teman-teman bisa download di playstore Jika sudah ada tinggal klik aja aplikasinya di handphone teman-teman masing-masing Kemudian kita cari wallpaper or desktop Kita pilih background sesuai dengan keinginan kita Di sini sebagai contoh aku mengambil background bunga-bunga Ada buah-buahnya berwarna hijau Nah untuk yang icon-icon di tengahnya itu Sebaiknya teman-teman hapus dulu ya Karena kita akan meletakkan gambar handphone-nya itu di tengah-tengah Oke setelah sudah kita klik bagian tambah Kemudian pilih gallery Pilih foto hp yang sudah kita download sebelumnya ya teman-teman Kemudian kita sesuaikan ukurannya Kita bisa tarik ke bawah dan ke atas Untuk memposisikannya di tengah Terus kita juga bisa memposisikan posisi gambar hp-nya itu di tengah Dengan mengklik posisi Lalu pilih tengah dan tengah Lalu klik selesai Nah jadilah foto hp-nya itu berada di tengah-tengah Kemudian kita klik simpan sebagai Di sini formatnya PNG Ukurannya sudah sesuai Kita klik undo drive Kita tunggu saja untuk mendownload ya File akan tersimpan di gallery handphone kita masing-masing Kemudian klik background eraser Klik load a photo Pilih background yang sudah kita bikin di kanfa tadi ya teman-teman Kemudian pada bagian crop Kita pilih ok Kemudian yang bagian untuk eraser-nya itu Kita jadikan kecil Minimize paling ujung Terus klik auto Dan geser ke kanan paling penuh Langsung latar di bagian handphone-nya hilang Kemudian kita klik save Setelah itu klik finish Nah ini contoh background yang sudah jadi ya teman-teman Terus kita masuk ke aplikasi kain master Klik tambah Terus pilih ratio-nya 16 berbanding 9 Pilih media Ini latarnya disesuaikan aja ya teman-teman Sebagai contoh aku pilih yang warna kuning orange ini Kemudian kita tambah lapisan Klik media lagi Pilih background yang sudah kita hapus tadi Tengahnya itu Kemudian kita sesuaikan ukurannya Layar penuh dengan latar tadi Terus kita tambahkan media video yang berbentuk vertikal Untuk diletakkan di bagian handphone-nya itu Kemudian disesuaikan aja Terus yang ininya juga bisa diperbesar Disesuaikan dengan ukuran handphone Lalu pilih titik 3 ke belakang kan Agar kelihatan seakan-akan Memang videonya itu di handphone beneran ya teman-teman Nah ini contoh videonya Terus jika sudah selesai Kita klik aja yang titik 3 Seperti mana itu Lalu pilih export Tunggu aja sampai exportnya selesai Nah ini contohnya teman-teman Yang sudah jadi Bagaimana teman-teman mudah bukan? Demikian tutorial dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih